Hai adakah yang tahu tanaman apakah ini begitu menjalar Hai akar-akarnya seperti rambut Hai rambut Hai rambut Hai mahluk astral sahabat ini tadinya adanya tidak dipelihara nah seperti inilah akar-akarnya menjulang menjulang sama atas sahabat mungkin hafal atau tahu apakah ini alaman apakah ini kalau kita koleksi ini juga bisa bagus ini sangat indah sekali sahabat untuk memperindah halaman-halaman taman-taman oke itu saja itu apa mungkin tayangan yang tambahan sekedar informasi nah disini sahabat tani garden sedang melakukan apa pengumpulan mengumpulkan sisa-sisa kompos daun ini yang sudah diproses dengan alam sahabat nah ini sangat bagus sekali ini kita bisa memanfaatkan daun-daun batang-batang yang sudah lakukan ini kita bisa memanfaatkan untuk tanaman-tanaman bisa tanaman sayuran tanaman dalam pot buah kemudian tanaman apel apa anggur ini juga bisa karena ini ini adalah lipmol sahabatnya lipmol proses dari pelapukan ini ini berdasarkan penelitian para pakar ahli pupuk bahwa ini terjadi karena berjuta-juta mikroba disini yang tidak kelihatan itu me bekerja melakukan atau bekerja me sehingga si pupuk daun atau sisa-sisa sampah ini bisa teruraisap jadi mereka bekerja untuk menjadikan apa simbiosis atau mutualisme untuk apa yang kita akan butuhkan perlukan itu kita tentunya ya kita butuh untuk tanaman nah ini sahabat inilah pupuk gratis makanya ini saya bilang ini adalah pupuk pembenah tanah ini adalah pupuk kompos yang kalungan unsur hanya sudah bisa dimanfaatkan untuk kita menanam-menanam tanaman sebagian yang saya sudah kumpulkan nah ini sahabat ditong saya kumpulkan ditong ini sudah matang ini hampir satu bulan hitam begini pekat nah ini bisa saya akan menguatkan untuk media ini tanpa ada campur tangan dan kimia sisa sahabat ingin mendapatkan daripada tanah ini atau sisa kompos ini bisa dapatkan dari sisa di bawah-bawah pohon atau kita kumpulkan dari daun-daun yang jatuh atau sampah-sampah kita kumpulkan maka satu bulan dan dia akan terurai seperti ini nah tapi untuk aplikasi atau supaya terurai lebih cepat adalah dengan menambahkan daripada tanah ya misalkan tanah dari pohon bambu tanah dari sekitaran pohon besar masukkan saja kepada sampah-sampah itu jadi dia ditambahkan tanah yang dari atas perakaran gunanya untuk apa agar nanti si bakteri-bakteri itu akan menguraikan sisa sampah-sampah ini seperti ini ini rencananya saya akan buat untuk media di polybag ini ada bibit saya akan lakukan untuk bibit durian penyemaian bibit ini adalah sisa abu arang sisa arang yang ayu bakar saya kumpulkan ini bisa nanti saya akan disantukan dengan pupuk kompos daun ini mari kita kesana contohnya ini sahabat ini adalah biji-biji durian yang sudah saya simpan di tempat teduh kita siram kemudian tumbuk seperti ini nah ini akan saya lakukan penanaman artinya di polybag polybagnya sudah saya siapkan ukuran seperti ini ini sahabat yang punya biji biji-bijian sebaiknya kita tanam saja nanti ada teknik dimana pas saat usia satu bulan dua bulan itu ada teknik yang bisa kita lakukan dengan cara penyambungan teknik-teknik tokoving namanya atau grafting itu kita bisa lakukan dengan cara sambung pucuk kemudian dengan cara tempel tempel sisip atau sisip batang stek batang stek sisip kemudian sambung susu atau cangkok susu kemudian tunas tempel tunas mata itu nanti akan kita lakukan setelah untuk bibit atau biji ini tumbuh sekitaran dua bulan nah ini saya akan lakukan apa pembuatan media untuk biji durian ini sahabat ini saya masukkan media yang dari kompos daun tadi dari tong dem kemudian kita tambahkan apa arang media arang gunanya untuk apa untuk mencegah terjadinya semut atau bakteri-bakteri patogen yang merusak atau mengganggu daripada tanaman bibit tanaman ini sahabat itu fungsinya pakai kapur bangunan atau dolomit bagaimana itu juga bisa tambahkan sedikit ini sudah saya berikan arang kayu bakar saya tanam jadi saya lakukan penyemayan bibit ini itu setelah tumbuh daripada biji ini seperti ini itu akan menandakan si bibit ini tumbuh durian ini akan tumbuh tumbuh kemudian kita siapkan polybag seperti ini ukuran kecil saja tinggal sahabat tidak ada polybag bisa memanfaatkan terdiri gedebong pisang dibikin atau klasik lain atau ember-ember kecil ini kita tanam dan kita tambahkan ini arang sekam eh apa arang arang tambahkan arang ini arang kayu yang sudah saya pun sama eh menyediakan ini ini sekam eh apa namanya sekam padi yang sudah eh fermentasi dalam 2 bulan ini bisa kita tambahkan kalau tambahkan tambahkan saja bibit kemudian sudah kita tanam ya ya kita tambahkan lagi ya ini biji duriannya seperti ini kita ini ciri-ciri tumbuhnya dia tumbuh dia sudah kuat kita tanam kita tanam disini kita beri media arang kayu arang kayu berikan juga skam sedikit nanti kita siram nah ini sobat inilah biji-biji durian yang saya tanam di polybag ini untuk menunggu sampai bisa tumbuh bibitnya ini dari bijinya ini maka itu dalam 2 minggu dari sekarang 2 minggu ke depan kita akan lihat bagaimana penampakan dari bibit durian ini nah inilah informasi yang saya berikan jika sahabat ingin menanam bibit maka lakukanlah tadi apa media-media atau carilah media-media jika sudah ada itu kita bisa lakukan bisa langsung praktekan jika belum ada bagi yang belum ada kita bisa memanfaatkan daripada kompos-kompos daun yang sudah lapuk kemudian sisa kayu bakar yang sudah lapuk kita bisa apa aplikasikan atau dicampurkan kemudian ini ini juga sama ini skam padi bagi yang di desa di penggilingan ini biasanya banyak malah sisa abu yang terbakarnya abu yang buat cuci piring kalau di saya ini dari skam gabah padi itu sangat bagus untuk media tanam ini bahkan untuk media yang sudah satu tahun pun itu sangat bagus sekali ini saja mungkin informasi dari saya tentang apa memanfaatkan dan melakukan aplikasi memanfaatkan pupuk kompos daun hasil pelapukan alam yang sangat mudah kita dapatkan semoga ini bisa bermanfaat tentunya salam hijau selamat menanam hari ini untuk kita menuai esok hari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati